Intro Bertempat di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, Sekda Kabupaten Moro Jambi, Junaidi menghadiri acara sedekah kampung atas terbitnya ratusan sertifikat tanah oleh pihak BPN kepada masyarakat Desa Berembang. Kepala Desa Berembang, Sarmidi, mengatakan Untuk tahun 2017 lalu pengajuan pembuatan sertifikat mencapai 600 persil lebih. Namun setelah dilakukan pengecekan dan kelengkapan bahan, hanya yang diterima mencapai 500 persil saja. Hal tersebut karena banyak warganya yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dikatakannya untuk jumlah sertifikat yang sudah selesai dan dibagikan secara massal oleh BPN kepada warga Berembang mencapai 300 lebih. Dan masih menyisakan sekitar 70 lebih yang saat ini masih dalam proses di BPN Moro Jambi. Karenanya KADES Desa Berembang beserta warganya mengadakan acara sedekah kampung atas telah diselesaikannya sertifikat oleh pihak BPN untuk warganya. Selain itu, kegiatan ini juga ajang silatulahmi warga Desa Berembang dengan pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Penyerahan sedekah ini juga dapat dikenakan oleh masyarakat saya sebagainya mestinya dan untuk bagi tanahnya yang ada itu memang hak milik sudah hak milik. Nah, harapan kampungnya kan ada juga masih sekitar 71 yang ada gambarnya sedang taruh dikirpit sedekahnya. Itu agak kecewa. Bukan desa kami saja, tapi rata-rata di kecamatan sekarang itu ada yang belum dibikin sedekahnya. Jadi, mungkin dalam waktu itu kami akan kembali ke BPN menanyakan apa halnya, apa masalahnya, waktu sedekah itu tidak terpisah. Sementara itu, Sekda Kabupaten Moro Jambi, Junaidi, mengatakan dengan diadakannya acara pada hari ini diharapkan silatulahmi yang diadakan ini tidak terputus. Pada kesempatan ini, ia selaku Pemkap memberi apresiasi kepada BPN Moro Jambi atas kerjasamanya dalam menjalankan tugas yang ditargetkan oleh pemerintah pusat. Agar persertifikatan tanah ini bisa terrealisasi dan kepada masyarakat terkait dokumen persyaratan harus disiapkan dengan lengkap. Untuk sertifikat yang diserahkan? Nah, sekaligus tadi kita nilai sertifikat di Desa Perembang. Jadi, muka program ini dengan BPN sudah memang sudah programnya terus berjalan, berkulis setiap tahun. Nah, buatan hari ini Desa Perembang diserahkan skala sekulis jadi 297 bidang tanah ya, persil yang diserahkan. Ini akan terus lakukan, yang belum-belum nanti, yang belum selesai, akan terus proses oleh BPN. Terhadap tanah-tanah kita, tanah-tanah masyarakat, Nah, ini sesuai dengan instruksi Menteri, Mbak Presiden, agar semua nanti setiap gila tanah ini harus sudah disertifikankan. Jadi, untuk itu, Desa Masyarakat juga mau dukungannya, agar nanti proses sertifikat tanah itu didukung dengan melayakan dokumen. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tri Brata TV, Salam, Tri Brata.